bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengontrol LED dengan menggunakan UART DMA pada STM32 pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu DMA dan fitur-fitur DMA yang dimiliki oleh STM32 pada video tersebut juga sudah dijelaskan bagaimana prinsip pengiriman data melalui UART dengan menggunakan DMA dan membuktikan bahwa dengan DMA kita bisa transfer data tanpa melibatkan CPU artinya transfer and forget nah sekarang di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana menggunakan UART DMA tersebut untuk mengendalikan LED nah di percobaan kali ini kita akan menggunakan STM32 G2 G071 yang ada di bot nukleo ini bot nukleo ini nukleo G071RB ini MCU nya 64 pin ini ada konektor Arduino nya juga ada LED kita lihat skematiknya nah ini LED terhambung ke PA5 sedangkan UART nya kita menggunakan UART 2 nah ini UART 2 bot ini tidak memiliki eksena kristal tidak dipasang eksena kristalnya hanya ada kristal 32,768 kHz untuk LTC itu juga mempunyai satu buah ini tombol-tombol terhubung ke PC R13 oke saya sudah membuat file programnya ini kita UART 2 di pin PA2 dan PA3 sesuai dengan skematik dan LED di pin PA5 ini SCC kita tidak menggunakan karena tidak ada kristal eksternal yang terhubung ke pin oscillator untuk UART nya UART 2 ini asinkron dengan setting standar ini BODET 11.200 BPS 8 bit dan stop bit 1 tidak menggunakan quality DMA nya kita aktifkan semuanya karena di demo kali ini akan menerapkan atau memanfaatkan receive dan transmit dari UART 2 untuk UART 2 ini bisa dipilih channelnya kita pilih channel 1 saja channel DMA 1 channel 1 saya akan buat untuk TX nya DMA 1 channel 2 ini untuk RX dia peripheral to memory karena dia proses pembacaan sedangkan untuk TX nya memori itu peripheral karena dia proses penulisan atau transmit prioritas nya kita setting high semua dan mode atau DMA request setting nya ini normal tidak menggunakan circular buffer increment nya di memori data OID nya itu byte atau 8 bit ini DMA secara otomatis setiap kali kita mengaktifkan DMA maka interrupt DMA nya otomatis akan di enable UART 2 juga kita enable juga interrupt nya untuk clock nya karena tidak menggunakan external crystal kita akan menggunakan internal RC oscillator di 16 MB tapi dengan menggunakan PLL kita bisa membuat teklasi clock menjadi 64 MB oke ini sudah setting nya dan program nya sudah jadi ini ada menu atau comment ini ada satu ada lima menu untuk menyalakan menyalakan LED itu comment nya 1 memastikan 2 untuk toggle itu 3 untuk mematikan fungsi toggle itu 4 dan untuk membaca status dari LED itu 5 ini program nya ini sudah ada fungsi untuk mengirim data secara melalui DMA ini pertama kita menunggu UART status flag ini si UART send flag ini ini adalah sebuah flag untuk menandakan apakah proses pengiriman atau pengiriman pengiriman DMA itu sudah selesai atau belum nah ini nanti pada saat kita akan mengirim data DMA si UART si flag ini akan dibuat 0 dulu kemudian ini fungsi untuk mengirim data melalui DMA HAL UART ini ada 3 parameter ya pertama itu pointer ke UART mana akan dikirim dalam hal ini adalah UART 2 kemudian pointer kepada buffer data yang akan dikirim dan panjang data nah pada saat atau setelah proses pengiriman selesai full transfer maka si UART akan membuatkan interupsi dan kalau dia interupsi nya itu kalau dia pada pengiriman dia akan memanggil fungsi callback ini UART tx complete callback nah disini si flag akan di set menjadi satu yang mengatakan bahwa proses pengiriman DMA itu sudah selesai nah setiap kali kita akan mengirimkan data setelah DMA kita harus melihat status nya dulu apakah masih terjadi proses DMA atau tidak dengan melihat status dari pengiriman yaitu variabel UART sendfrag nah disini ini menunggu terus tapi mungkin ada baiknya kalau misalkan di program yang lebih komplek dikasih time out melalui timer misalkan setelah satu detik dia langsung time out kalau di program ini ini tidak dikasih time out jadi dia selamanya akan menunggu sampai UART ini di set nah sesaat sebelum melakukan pengiriman si flag ini akan di reset kembali baru kemudian proses pengiriman dilakukan nah karena di program ini akan menerima komen atau perintah maka kita harus membaca data yang diterima oleh IWAT pembaca yang diterima juga melakukan DMA nah ini programnya untuk mengaktifkan penerimaan DMA kita harus menggunakan fungsi all you are 365 DMA nah ini ada sama ada 3 variable 3 parameter juga pointer terhadap jawab mana yang digunakan dalam hal ini jawab 2 terus pointer di mana buffer atau data akan disimpan ini ada kita menggunakan buffer jawab 1 byte ya dan ini panjang panjang datanya 1 byte nah setelah ketika si jawab menerima data maka akan ada interupsi ini hold bisa dari interupsi IDM itu sendiri dan interupsi dari UART nya itu sendiri nah ketika menerima interupsi ini kalau menerima data akan memanggil fungsi callback ini UART LX complete callback nah disini ee akan di cek atau datanya diterima dulu pada saat oh ya disini pada saat kita memanggil fungsi receive ini kita sudah memberikan pointer kemana data akan disimpan sehingga di fungsi array callback nya data ini sudah disimpan kepada variable yang diberikan tadi jadi tidak perlu membaca register data dari si UART karena secara otomatis sudah dilakukan di proses interupsi sehingga ini kita si data ini UART paper ini akan di copykan ke variable command yang nantinya akan di cek di program utama command apa yang diterima oleh UART tapi sebelumnya di cek dulu apakah data yang terima itu karakter 0D atau 0A kalau misalkan bukan baru di copykan tapi kalau misalkan menerima karakter 0D maka ini si command set ini yang menandakan bahwa telah atau telah terjadi atau telah dikirimkan sebuah command yang valid akan di set menjadi satu nah setelah proses ini dilakukan agar si UART kembali menerima atau dapat penerima data DMA berikutnya maka fungsi penerimaan DMA harus dipanggil kembali jadi setiap kali selesai menerima atau melakukan proses pembacaan data DMA proses ini atau fungsinya harus selalu dipanggil sehingga si proses pembacaan data bisa berlangsung terus menerus oke ini yang pertama send comment send DMA tadi fungsinya ini sudah diterangkan mengirimkan data ini kemudian mencek apakah ada comment yang diterima atau tidak kalau misalkan tidak ada langsung langsung ke lednya ini ada ada led status ada led status blink status sama led status sendiri kalau kalau blink status terus makanya ini akan dibikin blink atau berkedip makanya led status akan di toggle dengan timer atau blink rate 250ms di program ini blink rate dibikin fix jadi tidak bisa diubah-ubah melalui comment kemudian program ini akan menulis atau mengindahkan led berdasarkan led status tersebut nah kalau misalkan ada comment yang diterima ini melalui comment state pertama komen itu akan di cek kalau 1 artinya dia harus menyalakan led jadi led statusnya 1 dan blink statusnya 0 karena kan ini menyala bukan blink kalau 2 ini led statusnya 0 mati dan blink statusnya tetap 0 karena memang dia tidak blink juga nah kalau 3 ini blink status 1 nah kalau blink status 1 nanti led statusnya akan di toggle dengan timer 250ms kalau misalkan commentnya itu 4 ini akan mematikan proses blink nah kalau 5 ini akan membaca led status atau mengirimkan led status berdasarkan kondisi led saat itu oke kita coba download programnya ini sudah terhubung dengan nukleonya kita download dan ini adalah terminal disini menggunakan tadi terhubung dengan SD link jadi tidak bisa terat 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 full term portnya di 111 disesuaikan dengan settingan jemview terus terminalnya toka leho biar nanti bisa kebaca oke kita resett dulu ini udah ada menu nya kondisi saat ini lednya mati kita akan menghidupkan led dengan mengirim perintah 1 tekan enter nah ini lednya sekarang nyala 2 mati nah kita akan men-toggle si led 3 nah dia toggle kemudian 4 kita memastikan musuh toggle nya dan 5 memastikan status status sekarang itu lednya nyala jadi statusnya itu 1 kalau kita matikan maka statusnya itu adalah 0 kita toggle lagi nah statusnya ini akan kadang 1 kadang 0 tergantung statusnya saat kita membaca status led tersebut oke mungkin itu saja penjelasan dari program pengendalian led menggunakan UATMA semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu yang dikatakan benar-baiki lalu yang kelima jadi sudah menikmati